Kelas 8 kurikulum Merdeka masuk pada halaman 146 yaitu sesi ke-7, giliran kamu. Nah ini giliran membuat presentasi. Bagian A, pilihlah satu situasi di bawah ini. Jadi ada dua situasi diberikan, yang pertama mencuci piring, yang kedua menggosok gigi. Nah, pikirkan bagaimana kamu bisa menghemat air pada situasi tersebut. Jadi dalam situasi mencuci piring, bagaimana cara kamu menghemat airnya, begitu juga dengan menggosok gigi. Nah, bagian B, rencanakan prosedurnya. Tujuannya barangkali kalau kita ambil yang washing dishes ini, yang cuci piring. Nah, kerjanya adalah, yang pertama, sebutkan tujuannya dulu. Kemudian sebutkan langkah-langkahnya. Yang pertama, langkahnya tentu menghidupkan air. Menghidupkan air keran. Yang kedua, tentu mencuci, membilas ya, memcuci piringnya yang masih kotor dengan bilasan pertama. Kemudian matikan kerannya, sudah langkah ketiga itu matikan keran. Keempat, usap piringnya itu dengan busa spons bersabun. Yang kelima, tentu hidupkan keran ke-6, bilas piringnya dengan sehingga bersih. Kemudian matikan keran airnya. Nah, itu langkah-langkahnya barangkali bisa kalian pergunakan untuk worksheet 3N6 ini. Kemudian kamu merencanakan presentasinya. Nah, seperti sudah dicontoh di atas, ada strukturnya gimana, bagaimana kata-kata presentasinya sudah kalian pelajari bagian atas. Kemudian langkah-langkahnya gimana, langkah pertama, kedua, ketiga, ya, dan bagaimana mengakhiri presentasi tersebut. Itu untuk worksheet 3N7, ya. Kalian contoh saja yang di halaman berapa, itu di video sebelumnya sudah ada, itu contoh mempresentasikannya. Kemudian bagian D, latih kamu mempresentasikan itu dengan atau tanpa membaca perencanaannya, ya, tanpa membaca ini, ya. Kalau bisa di hafal, bagus sekali kalau kamu bisa menghafalnya. Kemudian, lakukan presentasi itu di depan kelas. Dan terakhir, demonstrasikan langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ya, barangkali pura-pura saja, ya, tidak harus ada, kalau misalnya mencuci piring, harus ada piringnya, tidak. Tetapi, dibayangkan saja bagaimana kira-kira kalian itu mencuci piring. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.